Masih bersama dengan Mama Eji, hari ini kita akan buat roti isi selai coklat dan selai blueberry Nah siapa tahu ini akan jadi ide terbaru bakulan roti kalian Caranya sangat mudah, masih tanpa mixer Dan ada juga tutorial kemasan segitiga seperti itu tadi Agar rotinya lebih cantik Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya ya Sampai selesai, sebelumnya jangan lupa like subscribe Nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar Pertama-tama kita tuangkan dulu tepung terigu protein tinggi, gula pasir, ragi instan Aduk sampai tercampur merata dan tambahkan air susu yang hangat Kalau kalian ragu 140-130 dulu ya, karena akan ditambahkan dengan 2 kuning telur Nanti kalau kalian berasanya campuran ini masih terlalu kering, bisa kalian tambahkan sampai 10 ml Karena setiap tepung itu pastinya kelembapannya akan berbeda Nah kita campurkan dulu dengan tangan sampai tercampur merata seperti ini Langsung aja pindahkan ke papan kerja ya Ini tadinya masih bergerindil-gerindil nih Ditekan-tekan aja dengan punggung telapak tangan Kalau udah setengah lumayan halus, masukkan garam Kemudian kita campurkan kembali Pastinya harus tercampur merata ya Nanti ada yang tergigit bagian garamnya asin banget Kemudian tambahkan dengan margarin Sama ini juga akan kita campur tentunya sampai merata Tuh, dari yang tadinya meleket-leket Margarinnya belepetan, gak keruan Udah tercampur dengan baik Dan adonannya udah semakin lembut dan halus Nih, diperlambat seperti ini Duh, begini caranya ya Kalian tekan aja dengan punggung tangan Ini gak lama, kurang lebih 1 menitan aja Gak perlu sampai elastis Kemudian kita bulatkan Ini udah terasa halus banget Ini akan kita proofing dulu Selama 30 menit Nah, kalau udah 30 menit Kita kempiskan, campurkan dengan cara di folding Terus dilipat-lipat balik gitu ya Membentuk bulatan Sampai kalian akan merasakan adonan ini Akan lebih elastis dan kenyal-kenyal gitu tuh Ini sudah hampir halus Kita istirahatkan kembali 30 menit Nah, setelah 30 menit Udah waktunya Kita kempiskan dan gulung memanjang Ini siap kita potong-potong Untuk satu potong ini beratnya 21 gram 24 pieces kita rounding Termasuk yang ke-25 juga sih Ini kita rounding, bulatkan Letakkan bagian halus di bagian atas Dan satu bulatan Bulatan yang ke-25 Kan ganjil Itu kita potong menjadi 6 6 potongan yang kecil-kecil itu kalian bulatkan juga Oh ya, jangan lupa kalau udah dibentuk Tutup dengan kain agar adonannya gak kering ya Nah, ini adonannya kecil-kecil yang 6 potong Kita gunakan paper cup 5 x 5 cm Ambil dari adonan yang pertama Secara berurutan Dan ini kita pipikan Menggunakan tangan aja Tipiskan bagian tepi Bagian tengahnya tetap agak lebih tebal ya Agar tidak mudah bocor Nah, ini kita cepit rapat bagian bawah Seperti ini Kemudian Untuk potongan yang kecil Udah dibulatkan juga Langsung aja kita letakkan di tengahnya ya Satu contoh lagi Jadi kalian pipihkan Bagian tepi lebih tipis Daripada bagian tengah Dan ada satu tips mudah ya Agar menutup adonan ini dengan rapat Jadi kalian tarik tuh setiap tepinya Lalu rekatkan ke bagian tengah Jadi seperti itu Oh ya, setiap satu cup ini Untuk empat bulatan yang besar Dan satu bulatan yang kecil Seperti ini ya Nah, kita akan dapatkan Enam cup Kalau udah semuanya Kita tutup dulu Istirahatkan Proofing sampai 40 menit Setidaknya sampai mengembang dua kali Sekarang kita buat toppingnya Tepung terigu Margarin Dan air susu Itu perbandingannya semua sama Perbandingannya Satu banding satu Banding satu Nah, kalau udah Masukkan air susunya Dan kita aduk terus Sampai smooth Halus Membentuk pasta Pasta kental seperti ini ya Dan Akan kita letakkan ke dalam piping bag Kalau kalian masih lama Menggunakan ini Misalkan masih menunggu waktu Proofing Bisa kalian simpan dulu Di Kulkas Oke Ini udah Mengembang Dua kali lipat Olesi dulu Permukanya Dengan air susu Bisa juga ya Susu bubuk Campurkan dengan air Atau susu evaporasi Mau dipikir Sama aja semua Kemudian Kita Beri topping Mengikuti Bentuk Jadi seperti bunga ini ya Kalau udah sisa Bisa kalian simpan di kulkas Dan nanti bisa digunakan lagi Kemudian Beri Topping coklat Dan Blueberry Sesuai dengan isiannya Tapi kalau ini kan tadi Dicampur ya Dalam satu tempat ini Ada dua coklat Dan dua blueberry Nah Agar lebih cakep lagi Bisa diberi sukade yang merah Tapi opsional Ini lebih ekonomis Atau kalian bisa menggunakan Red Cherry Cuman red cherry kan agak mahal ya Sekarang waktunya kita oven Tapi ingat Sebelumnya oven Udah kalian panaskan terlebih dahulu Kurang lebih 15 menit Dan ini akan kita Oven dengan suhu 180 derajat Celcius 20-25 menit Yang pasti sampai mateng Sesuai dengan oven Kalian masing-masing Nah jadi seperti ini ya Ini dia hasilnya Udah jadi Cakep banget Bermekaran Seperti bunga Udah seperti roti bakery enggak Mirip kan ya Kemudian selagi panas Kita olesi sedikit permukannya Dengan butter atau margarin Agar lebih Celong dan lembut Nih ini dia nih Hasilnya nih Ini cukup besar ya Jadi dari 300 gram terigu Kita dapatkan 6 pieces Tapi kurang besar Setidaknya isinya ada berapa tuh Ada berapa gram ya Tadi 2 x 4 Sekitar 85 gram Nih ini sangat lembut sekali Walaupun tanpa mixer Tapi kalian juga bisa loh Menggunakan mixer Jadi dalam proses setelah pencampuran Bisa langsung menggunakan mixer Apalagi kalau untuk jualan yang banyak Ya tentunya harus menggunakan mixer Agar waktunya juga lebih singkat Nah itu tadi bagian belakangnya Sekarang kita sobek Sangat lembut Seratnya juga halus Dan isinya ini tetap lumer Bagi kalian Yang untuk jualan Bisa dikemas dalam plastik Ah gak usah yang maaf-maaf plastiknya Kita gunakan plastik OPP aja Untuk ukurannya sebenarnya disesuaikan Dengan besarnya roti Ini Size nya 15 x 15 cm Buka plastik posisinya berdiri Dan kita masukkan pada salah satu sisinya Kelebihan Pada sisi yang panjang Ini kita lipat kiri dan kanan Seperti ini kalian bisa lihat Juga sisi depan dan belakang Nih begini ya Tuh udah berbentuk kerucut Bagian belakang kita beri selatip Udah selesai Nah ini berguna jika roti kalian juga Menggunakan topping yang agak lebih basah Sehingga permukaan roti tidak melekat pada kemasan Oke ya Sampai disini dulu resep kita hari ini Semoga bermanfaat Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya Thank you for being with me today Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa